Terima kasih 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 enak kan mas mantep gua dasyat wah ini dia eh mana aja lu buru nongo santai aja men kalau emang barangnya masih ada gue pasti kesini sekarang mana barangnya mana Oh yoi pasti bos dahsyat di barang pasti diskotik lo customernya nggak bakal lari ini barang ekspor bos tapi buat lo bukasih harga miring gimana hahaha sekarang gue baru berapa ini lu kayak ngak kenal gua aja lu bayar lah berapa aja ntar kalau kurang jauh gua minta masa gua OP lu bener aja barang gue barang ekspor bos lu bisa untuk lima kali lipat Oke thank you bos gua senang misi sama lo hahaha oke oke thank you oke oke besok dateng lagi ya hahaha hahaha ah gampang banget lihat tadi hahaha ini bang omisi buat apa wah ga usah dra makasih dra ala masih alimau aja hahaha aku jadi benci sama si hendral bajingan jelit ini harus diberi pelajaran dia makin keterlaluan bebas-bebas aja jual barang berhancurian di depan mukaku padahal ini atasannya dia hahaha sebentar lagi dia pasti aku hancurkan di kantor kita ada tikus betul pak kalau tidak segera dibersihkan pak perusahaan ini bisa bangun pak ludus jarwo kamu tahu siapa namanya hendra pak bagian udang hendra mukawan bajingan orang itu biar saya akan pecah orang itu tenang pak saya kira tidak usah terburu-buru seperti itu kita harus menggunakan taktik pak taktik apa lagi jarwo hah biarlah nanti yang memperiskannya sekuriti pak nah kita tinggal memproses dengan menggunakan jalur hukum nanti akan masuk kepada tidak pidana kasus itu penculian pak halo mas hendra lagi banyak duit nih mas hendra cukur kayaknya nih enggak biasa aja maaf ya saya beriksa dulu ya wah mas mas jangan mas jangan mas eh tenang aja mas eh kemarin abis jatuh daya motor kaki saya luka mas ya tapi kita harus beriksa mas tolong mas jangan mas eh tenang aja mas enggak tenang aja kita beriksa pelan-pelan kok perban mas tolong mas jangan mas maaf bosmu sekarang udah salah diku sawah ini apa saya tidak suka ada orang minum-minum di ruangan ini oh ah 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 tuh umben mas jarwo marah-marah padahal biasanya mas jarwo cuek-cuek aja dulu saya karyawan baru disini tapi sekarang bukan tau saya jijik lihat kamu sama si mamu sering minum-minum di ruangan ini bukan berarti kalian kerja di pabrik minuman terus kalian juga jadi tukang minum iya mas enggak mas mana sih mamu mamu mas oh tadi dia telepon saya mas katanya hari ini dia gak masuk mas katanya lagi sakit mas bilang sama dia mulai sekarang hari ini dia sudah saya pecat haaah dan surat pemecatannya sudah saya kirim ke atasnya mas mas tidak mau apa apa kamu mau saya pecat juga haaah mau saya pecat enggak mas enggak kamu gak tau siapa saya jangan dikira orang dia gak punya kuku no aku mau enggak 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 Ya, ya. Sekarang katakan. Apa yang kamu mau? Tolong, Bu Nok. Bikin orang itu jadi modar atau mampu sekalian. Biar dia kapok, Bu Nok. Orang mampus mana bisa kapok, Bang? Ya, pokoknya terserah sama Bu Nok ajalah. Bikin dia jadi menderita. Biar dia sakit hati. Seperti saya ini, Bu Nok. Bisa-bisa. Itu sekecil. Bikin dia. Bikin dia. Terima kasih. 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 Masa ini, apa tanah yang katanya dibilang wakaf itu yang di Musola Albiru itu? Mau saya beli? Masya Allah. Mana mungkin, Mas Jarwo? Maaf, saya nggak bisa bantu sampean. Saya nggak berani. Pak Lura. Pak Lura kan ngerti hukum. Itu tanah, nggak ada surat-suratnya. Pak Lura Sita. Terus jual sama saya. Nanti saya kasih harga yang pantas lah. Maaf, Mas Jarwo. Saya nggak berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anaknya nih? Iya. Ini anak saya satu-satunya, Mas Jarwo. Sekolahnya di mana, De? Dari sampe tiga, Om. Sampe tiga, ya? Anak kecil ini bisa aku bergunakan buat menaklukkan bapaknya yang suci ini. Sekali lagi saya minta maaf, Mas Jarwo. Ya, saya nggak berani. Nggak apa-apa, Pak Lura. Nggak apa-apa. Tenang aja. Namanya juga kan ikhtiar. Ayo, Pak Lura. Iya. Jangan lupa, Pak Lura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Lura, saya akan menyangupi diri, Pak Lura, untuk membantu musibah yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Lura. Saya membutuhkan dana besar, Mas Jarwo. Bantu saya. Tolong pinjamkan 20 juta saja. Nanti saya ganti kalau rumah saya laku. Oh, Pak Lura nggak usah ganti, Pak. Nggak usah pinjam uang. Dan lagi nggak usah jual rumah. Sayang sekali, Pak. Jadi, bagaimana caranya, Mas Jarwo? Kita saling tolong-menolong saja, Pak. Ya. Jadi, begini, Pak Lura. Pak Lura, bebaskan tanah wakaf itu. Eh, Pak, ya. Dan Bapak buatlah sertifikat hak milik atas nama saya. Dan uang 20 juta itu biarlah menjadi milik Bapak. Nggak usah diganti. Menjadi milik Bapak pribadi. Saya ikhlas. Demi anak, Pak. Demi anak. Gampang, kan? Mana? Mana, Pak Utan? Mana suratnya? Kasih untuk sama saya surat tanah ini. Karena itu... Satu-satunya bukti otentik bahwa tanah ini milik musola al-biru. Astaga. Kok sekarang Pak Lura balik merorong tanah ini? Bukankah Pak Lura sebelumnya tahu riwayat tanah yang diwakafkan ini? Jangan bermain-main dengan alasan. Tanah ini milik negara. Kalau nggak percaya, mana buktinya? Iya, Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz bisa dituntut balik lagi. Kenapa, Pak Lura? Ada apa ini sebenarnya? Kok tiba-tiba Pak Lura berubah begini? Ingat, Pak Lura. Tanah ini untuk kepentingan anak-anak yatim. Haji Siti. Kalau tidak mengerti apa-apa, diam saja ya. Eh, diam saja. Untung saja tanah ini tidak saya perkarakan. Karena perlu kalian ketahui, tanah ini berada di tepi jalan. Dan orang BPN sudah menugur saya untuk segera menginventaris semua aset negara di wilayah saya. Itu berarti tanah ini milik negara. Jangan dulu! Camarok! 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 Enak ya Pak Lurah, kalau punya jabatan penting, semua bisa di SIM salabim. Apa yang kita mau, pasti jadi. Terima kasih, Masya. Kalau tanah seluas itu sengaja aku beli, mungkin ratusan juta perakku itu keluar. Asik, asik, asik. Dapat tanah luas dikepijakan lagi. Pak Ustadz, Pak Midi, saya kagak tahu menahu urusan itu. Tapi saya malu banget, karena si Jarwo mantu saya. Tapi saya, kagak bisa berbuat HP-HP. Saya mengerti, Pak Haji. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Haji, tentang perilaku si Jarwo. Saya khawatir Allah akan melaknat dia, karena dia telah merampas harta milik orang lain. Apalagi ini menyangkut kepentingan anak yatim. Dan kepentingan agama kita. Tolong sadarkan dia. Nanti dia akan menyesal sumber hidup. Apa sih, Be? Kau ngomong apa? Saya nggak ngerti, Be. Eh, emang benar-benar kebangetan lo ya? Bikin makhluk lu keluar ke gua, lo. Ternyata lu bukan manusia, lu iblis, lo. Udah lah, jangan berbelit-belit. Ngomong aja langsung. Ba-be maunya apa? Mau saya keluar dari rumah ini? Mau saya cerein anak, Ba-be? Nggak ada yang susah, gampang. Eh, lo nggak kawan sama gue, lo. Be, Be. Wah, ya dong, Be. Udah. Pak, lu tiba-ngapain cengal adanya mertua lu terus? Sana masuk kamar. Makanya jangan bentak-bentak, dong. Saya nggak pernah dibentak-bentak orang. Kalau saya bentak-bentak, udah biasa. Mau saya bentak-bentakin, ha? Kalau tahu lu iblis, udah gua tabrak lu dari dulu. Biar mampu sekalian dasar gajal lu, ya. Terserah, terserah. Terserah, terserah. Terserah, terserah. Terserah, terserah. Terserah, terserah. Terserah, terserah. Pokoknya lihat aja nanti. Di sini gua mau bangun rumah tingkat tingkat. Tidak tingkat. Gua mau bangun diskotik? Karyawannya santir-santir di daerah ini Ntar karyawannya pakai peci, pakai saru Hei Ustaz, 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 sini Ustaz Ngapain mojok di situ, gak takut sama setan Gak usah, Assalamualaikum, gak usah Assalamualaikum Yaudah Alhamdulillah Saya masih bisa bertemu dengan Mas Saru Berarti Allah sayang pada kita berdua Agar kita bisa saling bagi kebaikan Alhamdulillah, Assalamualaikum Gak usah ngomong-ngomong begitu Gak usah ngomong kesebarangan, Ustaz Dia antara kita kan hubungan udah beres, ya kan? Udah gak ada urusan Ini tanah wakaf udah jadi milik saya, Ustaz Ustaz, ini Ustaz Ini, duduk sini Ustaz, saya ini gak percaya sama yang namanya Hukum agama Ini tanah udah jadi milik saya ini, Ustaz Saya lebih percaya Kepada yang namanya Hukum yang dibuat sama pemerintah Saya ngeri Dengar Ustaz Istighfar, Mas Saru Istighfar Jangan ikuti bisikan setan Ustaz, ini Susah kalau ngomong-ngomong sama Ustaz Banyak ceramah Kalau ceramah nanti hari Jumat di masjid, Ustaz Ya, saya gak ngerti kalau ngomong Ustaz membelit-belit Ustaz gak pergi Ustaz, Ustaz Ustaz, banyak lain dulu deh, Ustaz Iya, Behnya Warni mau dengerin apa yang Mbak Behemanyak ngomongin ke Warni Warni Gue bilang Mendingan Lu tinggalin aja tuh laki lu Dia kagak bawa manfaat HP-HP Yang ada Cuma ngerecokin keluarga kita aja Harga diri keluarga kita Hancur berantakan gara-gara si Jarwo Dia cuma bawa mudarat aja di rumah Nih Iya, War Lu denger omongan Babelu Bukannya Babelu ingin ngejahatin si Jarwo Cuma anaknya udah keterlaluan Kagak islami Enggak, Beh Nyak Warni mohon Kasih Warni kesempatan Untuk nyadarin mas Jarwo Baik buruknya dia kan Dia tetap suaminya Warni Warni akan berjuang Agar supaya mas Jarwo sadar Iya, Warni Mbak Be juga kagak bisa maksain lu Warni Cuman Mbak Be amanya lu Kasian Ngeliat lu kesiksa Makasih, Beh Ya, Mbak Be juga kasi Warni kepercayaan Warni bakalan berjuang Agar supaya mas Jarwo sadar Kembali ke jalan yang benar Jalan yang diridoin semua Allah Jalan yang benar Oh, iya 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 lu semua tau kan tanah wakaf yang gua beli itu tadinya kan mau gua bikin rumah sekarang nggak jadi anak pramuka mereka rajin pelihara itik daripada gua bikin rumah mendingan gua bikin diskotik apa-apaan lu nih enak aja lu udah sinting lupa deh ngapain sih teriak-teriak ada apa sih lu mau bikin malu gua ha nekat banget lu mau bikin tempat maksiat diatas tanah wakaf yang lu gusur dari tanah musolah ha udahlah meh Ustadz pergi dari sini ya kita ini mau bisnis orang kau pengen kayak dicegah apa kalian nih iri ha Ustadz masa Ustadz punya perasaan ini dengki astagfirullahaladzim Mas Jarwo sadar Mas Marni kan jadi malu kalau Mas seperti ini Mas sadar Mas istighfar bertobat Mas bertobat eh kamu kamu jangan ikut campur ya saya sudah tidak butuh lagi perempuan macam kamu susah dulu kalau kita berhubungan sama orang-orang yang isi kepalanya cuma peti sama jengko doang pokoknya kalian jangan berani-berani injek tanah ini ya ini tanah sudah jadi milik saya sebentar lagi mau dibangun diskotik udah pergi dari sini dan kamu Marni mulai sekarang kamu sudah tidak jadi bini abang lagi kamu sudah saya cerain saya talak tak tinggal Mas Jarwo Masya Allah balik 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 eh mantuk kurang ajar gua aku yakin lu bakal dapat ajab dari Allah bantuin bantuin centang tua eh centang tua lu pergi dari sini pergi pergi disini tidak lama lagi akan dibangun di kantor kita ini ada maling yang harus kita tangkap cepat kamu sudah satu minggu tidak masuk tidak ada kabar atau izin apapun kamu sudah menyalahi peraturan kantor ini istri saya sakit pak saya nggak bisa pergi kemana-mana dan saya juga nggak bisa konsentrasi kerja terserah yang pasti kamu saya pecat seperti polo yang sudah saya pecat dipecat saya dipecat saya dipecat setan apa saya salah kalau saya ngomong yang sebenarnya kalau pas tunario istrinya sakit di rumah mau mampus apa bisa kerja eh mas Jaro bicaranya sopan dong kurang aja kamu berani kamu ngomong-ngomong kamu sama saya ngomong sekali lagi berani nggak sopan sama gua apa 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 tolong mas tolong mas Jaro jangan ampun kurang ajar lu tadi lu nunjuk gua lu kamu kamu berani sekali sekarang mau mampus lu sopan sopan nama gua lu apa 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 서로 apa gak manggu terlalu banyak orang yang mati di dalam gua gua mau separuh-separuh siapapun yang pernah aja sama gua harus mati di dalam gua Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!